Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Lampung Selatan dan Jasara Harja Lampung mendatangi lokasi bekas kecelakaan baut yang mendewaskan empat orang dari satu keluarga di jalan turunan Curam Desa Tarahan, kecamatan Katibung Lampung Selatan pada minggu siang. Dari hasil pemeriksaan awal, kecelakaan disebabkan truk dengan plat nomor polisi BE9037NE yang dikemudikan oleh Vicky Rianto, warga Lampung Tibur, karena mengalami kerusakan rem saat masuk jalan turunan. Truk muatan bahan perabotan kelantongan itu kehilangan kedali dan menabrak dua motor di depan dia. Empat orang dari satu keluarga yang sedang berfoto selfie di lokasi berbahaya di jalan turunan tewas, dan berikut keterangan resmi dari kasat lantas Polres Lampung Selatan, AKP Kashpi. Ini kronologis kejadian kecelakaannya, ini pada hari ini sekiranya pukul 8.15 menit terjadi kecelakaan lantas, di mana kendaraan Tino Nopol BE9037NE warna hijau dari arah Halianda menuju Bandar Rampung, kemudian turun dengan kecepatan tinggi, kemudian hilang kontrol tepat di depan pos tarahan, kemudian menabrak kendaraan Yamaha NMAX Nopol BE2475 ABL. Dan sampai saat ini ada empat orang yang meninggal dunia, tiga meninggal di tempat, satu di dalam perjalanan. Kemudian satu orang luka ringan, supir, kemudian satu orang luka berat. Arsadita Putra melaporkan dari Lampung Selatan.